Selamat sore kawan-kawan, disini besok lebaran ketupat loh, ada yang sudah bisa bikin ketupat, yuk ikuti nabata ya Kita cuma perlu 2 lembar janur, ini saya pilih 2 warna supaya kita bisa mudah membedakannya Pertama-tama kita pegang janur sebelah kiri, kemudian kita putar 3 kali, posisi ujungnya menghadap ke atas ya Kemudian kita pegang janur yang satunya, di tangan kanan kita putar 3 kali juga dengan posisinya menghadap ke bawah Kita masukkan janur yang hijau ke dalam janur yang guling seperti ini, caranya diselang-seling ya Kita masukkan janur hijau yang kedua ke dalam janur kuning, kita selang-seling, jangan sampai bertumpuk seperti ini Dan kita masukkan lagi yang ketiga Nah, supaya bisa membentuk ruangan, kita tata Dan dirapikan, ada bagian yang ke dalam itu kita tarik, supaya bisa membentuk ruangan di dalamnya Lanjut, kita putar bagian yang hijau ini ke belakang Supaya bagian kuningnya bisa masuk ke dalam yang hijau Kita rangkai, kita jelin satu persatu seperti ini Kita jalin sampai bagian bawah ya, di ujung ketupat yang bagian bawah Kita lanjut ke merangkai bagian ketupat yang warna hijau Kita masukkan ke dalam, tepat yang warna kuning Ujungnya kita satukan dengan ujung kuning yang tadi Nah, ujungnya itu ada di bagian bawah Sekarang kita bikin yang bagian ujung atasnya Ujung bawah dan bagian atas harus berseberangan ya Nah, kalau sudah seperti ini, ketupatnya sudah jadi Tinggal kita rapikan Kita tarik ujung yang kendor seperti ini Sampai rapat, supaya nanti kalau diisi beras, berasnya tidak kececer Kita tarik sampai ujungnya seperti ini Kita coba tarik kedua sisinya lagi ya Kita cek mana yang kendor, kemudian dirapatkan lagi Terima kasih telah menonton! Nah, ketupatnya sudah jadi Tidak ada 5 menit kan, kita bikinnya Sudah jadi banyak nih kawan-kawan Yuk, siapa yang mau bikin? Terima kasih ya sudah menonton Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Jika kalian suka dengan video kami Terima kasih Sampai jumpa!